Sekarang, mari kita demonstrasikan bagaimana menggunakan array pada program kita. Fungsi yang lain adalah misalnya kita ingin melakukan penyalinan data dari suatu array ke array lainnya. Di sini saya sudah punya nilai array dengan nama numbers, namun tidak ada isi. Kita akan pindahkan data dari variable numbers2 ke variable numbers. Caranya ialah array.copy sumber data, yaitu numbers2, disalin ke data tujuan, yaitu numbers, diikuti dengan jumlah data yang ingin di-copy. Misalkan saya ingin meng-copy nilai 2. Lalu kita bisa periksa nilai dari array numbers. Karena di sini kita meng-copy dari numbers2 yang isinya adalah 0, 0, 3, 4, dan 5. Ketika kita copy 2 data pertama, maka numbers akan berisi 0 dan 0. Sekarang kita lihat. Terlihat bahwa dia terisi dengan 0 dan 0. Misalnya kita copy semuanya. Kelima data kita copy. Maka numbers akan berisi 0, 0, 3, 4, dan 5. 0 yang pertama dan 0 yang kedua merupakan efek dari proses clear pada ekspresi sebelumnya. Lalu fungsi yang lain adalah fungsi sorting. Sekarang kita coba acak dulu. Seperti ini. Kita akan melakukan proses sorting terhadap variable numbers2. Di sini kita gunakan fungsi array.sort, lalu variable yang ingin disorting. Kita print. Numbers2. Seharusnya, yang tadinya bernilai 4, 2, 1, 3, dan 5. Sekarang karena kita lakukan proses sorting, akan diurutkan. Sekarang kita lihat. Nah. 0, 0, 1, 3, dan 5. Sekarang kita hapus dulu fungsi clear. Karena saling bertabrakan. Kita jalankan fungsi sorting tadi. Dan numbers2. Kita jalankan kembali. Maka nilai terurut dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Terakhir, kita bisa menggunakan fungsi reverse. Yaitu, membalikan urutan dari suatu array. Setelah kita urutkan. Ketika kita reverse, maka nilainya akan menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Terlihat pada contoh, aplikasi kita sudah mengembalikan nilai yang benar berupa hasil sorting dan hasil reverse.